Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya teman-teman Nah di video kali ini saya akan berbagi Cara membuat umpan jitu untuk ikan lele harian teman-teman Nah yaitu bahan utama saya memakai tempe ya Nah ini bahan murah dan mudah untuk ditemukan ya teman-teman Apa saja kah capuran dan bagaimana cara proses untuk membuat umpan ini Bahan utama dari tempe Maka dari itu jangan tinggalkan video ini dan jangan sampai disikit teman-teman Biar kalian gak salah untuk cara membuat janya nanti ya Oke yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya Oke makasih banyak yang sudah subscribe Oke let's go kita langsung ke prosesnya ya Oke langsung saja ya kita langsung praktekan Yang pertama kita suwir-suwir dulu tempenya Seperti ini biar kita mudah ya untuk menghaluskannya nanti Oke Kita lanjut menghaluskannya sampai benar-benar halus ya teman-teman Kalau kalian punya blender di blender malah lebih cepat teman-teman Karena saya gak ada blender ya jadi saya pakai manual Ini harus benar-benar halus Kalau kalian ada blender di rumah malah makin enak ya cepat Haruskannya jam Sad selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke oke langkah selanjutnya kita tambahkan nih kuku bima energi wajib rasa anggur teman teman nah ini gunanya pengganti esen ya kalau kalian gak ada esen bisa pakai ini ya teman teman kita masukkan satu bungkus ya semua ya oke lanjut kita aduk kembali sampai rata ya 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 nah lalu langkah telahir kita tambahkan satu butir telur kita ambil kuning telurnya saja ya cukup kuning telurnya saja ya 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 pakai telur bebek pakai telur bebek tambah bagus teman teman karena baunya telur bebek itu lebih amis ya daripada telur ayam ya oke kita aduk kembali sampai merata ya 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 nah kalau sudah seperti ini kita tambahkan pengeras ya teman-teman biar gunanya tidak mudah lepas saat di dalam air enggak usah banyak-banyak ya sedikit aja 2 sendok cukup lah ntar kalau kurang kita tambahin lagi ya 3 pinggit 1 pinggit 1 pinggit 5 pinggit 1 pinggit 2 pinggit Kayaknya masih kurang sih Kita tambahkan lagi Berarti kita tambahkan 4 sendok teman-teman Untuk pengerasnya Supaya Tidak mudah hancur saat kita lempar di air ya Lanjut pakai tangan lah Biar cepat Nah ini barus Sudah punel ya Sampai benar-benar punel Tidak Tidak Nah maka hasilnya seperti ini ya Ini sudah siap untuk digunakan Buat umpan mancing ikan lele Nah cara masangnya Kita cukup kepal-kepal ya Kita kepal-kepal seperti ini Terus kita lilitkan teman-teman Kayak kainnya Oke seperti ini ya Nah siap kita lempar ya teman-teman Nah jadi hasilnya seperti ini Oke semoga bermanfaat ya Dan Semoga kalian tidak boncos lagi teman-teman Oke terima kasih yang sudah menonton Yang sudah subscribe channel ini Saya ucapkan terima kasih banyak Semoga kalian sehat selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mantap Salam strike